Intro Kembali lagi di Talksy! Talksy! Loh, ngapain pake baju dinas begitu? Tuhan muda, nona muda, es kelapa muda Sekarang, Ali Tahir lagi jadi petugas P3K Karena siap-siap aja bintang tamu di roasting sama Tuhan muda, ngap-ngapan loh Mas Aldi, jangan ngasih ekspektasi gitu Belum tentu lucu Ya udah siapin Ini rompinya ini ya, kayak KPK gitu kan? Echoy, echoy, echoy 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 Echoy, 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 echoy Echoy, 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 echoy Echoy, 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 echoy Bagaimana siapin datang Bagaimana! Echoy, maksian, ijin maksian Makasih Echoy, pakir wansyah Buat kamu aja Serius? Serius Makasih lu Echoy, echoy Echoy, echoy Echoy, echoy Echoy, echoy Tuh! Tuh! Mas Raffi, Mas Aldi... Ya ampun... Sayang belakang nih! Mas! Ih, sayang ini siapa di tengah cewek? Oh my god! Kok itu ga ada di daftar? Siapa ini? Gue udah bilang yang ditawalin yang itu kotanya! Dari 23 ini ga ada! Masuk! Eh, Mas Aldi! Mas Yaw, ayo cepet! Dipercepat, dipercepat, kita mau habis! Dilanjut sampe rumah entah! Yang pertama Mbak Saskia, jadi bahan perbincangan karena mengoleksi tas mewah seharga rumah. Mari kita lihat fotonya. Wow! Wow! Bayangan, tas ini mewah seharga rumah. Kalau dijual, bisa dapet tas sekolah dua kabupaten. Saskia sering bosan dengan sofanya. Untuk mengatasnya sering tukeran sofa sama adiknya. Untuk yang untung, yang bosan itu cuma sofa. Coba kalau gentreng. Bocor dong Tuan Muda! Bisa aja Tuan Muda nih! Nah, ini sekarang Mas Aldi udah. Tadi ngapa-ngapain Tuan Muda. Cuma ngecek mic dong. Mas Irwansa. Mas Irwansa. Ada berita yang... Gak apa-apa. Kalau udah bapak-bapak bercandanya emang begitu. Mas Irwansa. Ada berita yang mengatakan. Kalau Putra Mas Irwansa tidak suka dengar ayahnya nyanyi. Ini kita lihat artikelnya. Gak suka dengar ayahnya nyanyi. Berhenti nangis. Terima kasih buat anak Mas Irwansa. Bang Haji. Gak bisa baca ya? Iya ya. Eh, yang di roasting kamu. Kenapa Tuan Muda jadi di roasting? Eh, tadi belum kelar. Terima kasih buat anak Mas Irwansa. Sudah mewakili telinga masyarakat Indonesia. Masya Allah. Ya, karena dipotong jadi begitulah ya. Saat hamil, Mbak Saskia ngidam pengen dinyanyiin lagu oleh Mas Rizky Fabian. Tapi itu sih pura-pura ngidam. Padahal aslinya gak mau dengar kalo yang nyanyi bapaknya. Makanya lo duet sama gue bro. Iya, iya. Temen band. Bang Aya gue dikeluarin dari radio bandnya dia. Karena itu kayaknya. Bukan, bukan. Dia ngundurin diri. Karena bandnya gak berkembang. Masya Allah. Emang waktu itu bandnya gak milih niwarin Mas Aldi Ajan. Berarti band waktu itu gak visioner ya? Tau gitu dia yang dikeluarin dulu. Oh, udah jadi bahas tahun muda masa lalu. Tadi keluarin beneran lagi. Emang bener bayinya nangis karena sampai nyanyi mas? Dia lebih suka aku ngaji sih. Masya Allah. So sweet-nya pun. Coba Aldi ngaji gimana? Kan udah di sosmed. ya di sosmed rinaldi sosmed kamu bisa edit edit ini live dong kita bikin pencitraan ini durasi mas iya sen pencitraan rupa eda berikutnya nicolas sean emang aku tidak mau pacaran dengan wanita yang cerdas bagus kamu sadar wanita cerdas juga belum tentu milih kamu bisa 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 itu bagus itu bagus tapi keliatnya kasput bisa deh sama kamu karena gak cerdas dia cerdasnya pas pasan kadang kadang tapi yang penting cantik kurang cerdas ya ini fitur fitur help nicholas sean memanggil ibu sambungnya dengan sebutan kakak wah parah masak kamu manggil menganggap ibu kaya konsumen di blok M bajunya kakak gimana bot aman bot aman atau mati2 aman kebal saya ma kamu gak mau bales dia Ketawa aja lah, gua kalo apa-apa gua ketawain aja orangnya. Wah keren, keren. Apa aja diketawain aja. Bagus bro, sama kayak gua. Gua di dislike juga gua ketawain aja. Mas Aldi itu bukannya gak disukai publik ya, tapi dibenci. Hah? Sama aja. Benci tapi rindu tuh. Tapi saya memang bener panggil Mbak Puput itu kakak? Iya kak gitu, Kak Puput. Terus kalo Puput panggil kamu apa? Ya Niko aja sih. Berarti manggil nyokapnya Puput, Tante dong? Iya Tante gitu. Maksudnya kita gak mau pikirin sih panggil gini-gini ya. Gule-gule style. Yang penting hubungannya ya. Iya sopan ya gak apa-apa. Gak masalah. Saya gak menari tegur sih panggil K. Jadi ya saya panggil K terus. Gue udah ngomongkan di nama yaudah saya juga yang penting. Yaudah gak apa-apa. Yang penting lu gak tonjok gue lagi bro. Lu masih bisa ngomong kan? Berarti gue belum tonjok lu. Tampak kopi, tambak kopi, tambak kopi. Berikutnya. Nikuasan. Tidak mau tanding ulang dengan Sabian Tama dengan alasan sesibuk pendidikan. Padahal datang kesini lebih makan waktu dibanding tinju. Mungkin bisa cari alasan yang lain mungkin. Iya. Kalo ginju itu resikonya banyak. Boleh? Kalo gagah otak gimana? Betul. Ini jadinya begini. Dulu nya dia baik. Setelah tinju dengan Vicky. Pasti aja jadi begitu. Ya, ya. Duh,��, lu. ya Allah saya akan kabur dari ring ya Allah bangga lagi hahaha nih kakanya pecinta binatang nih kita lihat wooooww nih keliatannya baik, diem tapi berbisa Putt kamu suka binatang apa aja aku kan cuma nanya aku nanya yang biasa dong jangan binatang apa aja ya banget kamu suka binatang apa aja Sen yang binal yang binau wow gimana bud luar biasa Tuhan muda mohon maaf ya bintang tamu kalau itu ada yang menyakitkan silahkan sakit kita mengijapin terima kasih kepada bintang tamu sayang terima kasih para bintang tamu sayang terima kasih terima kasih Tuhan muda ada closing quotes gak? baiklah saya akan closing dengan nasihat terbaik saya bahwa nah nasihat apa yang sedang kau pikirkan Tuhan muda jika menjadi seseorang seperti Aldi Tahir janganlah engkau membenci dia block aja sosmednya tapi sampai jumpa lagi di keseruan toksik yang akan datang tetap di toksik toksik toksik